Halo guys, Nelson disini dan kali ini seperti yang kalian lihat adalah aku ingin mereview Apple SoC dengan Apple M1 Dan pertempatan disini adalah yang aku gunakan Macbook Pro dengan 8GB RAM dan juga untuk storage-nya aku memilih 512GB storage Dan sudah aku gunakan kurang lebih sih sebenarnya 7 hari Untuk video yang terakhir itu sebenarnya aku sudah membuat itu dan sudah mencoba untuk Apple M1 itu sekitar 4 hari sebelum aku publish ya untuk video yang terakhir untuk Apple M1 unboxing Jadi kurang lebih aku sudah 1 mingguan lebih untuk menggunakan semua workflow ku dari 2018 Macbook Pro dengan 4 Thunderbolt ke Apple M1 ini dengan Macbook Pro yang hanya 2 Thunderbolt Jadi bisa kalian lihat ini sebenarnya adalah selevel dengan base model untuk Macbook Pro 13 inch yang sebelumnya Yang tidak ada touch bar-nya lalu yang terakhir memang 2020 ada touch bar untuk yang hanya 2 Thunderbolt Dan sama digunakan disini dengan Apple M1 chip Apple M1 Sangat baik untuk first generation Tapi kalian jangan terlalu ekspektasi yang sangat tinggi Oke kita lihat masa lagi Benz lalu untuk performa yang diberikan sangat baik dengan Apple M1 Karena menggunakan ARM ya ARM arsitektur daripada dari Intel Dan memang sih untuk first generation menurutku sangat baik Dan aku juga akhirnya berani mencoba dengan Apple M1 ini Orang juga banyak bilang ini yang terbaik bisa mengalahkan 16 inch Macbook Pro Oke mungkin dalam hal CPU ini bisa dibilang hampir mirip lah ya Walaupun memang pasti 16 inch sedikit lebih bagus Tapi untuk GPU masih kalah dengan yang diberikan dengan 16 inch dengan dedicated graphics Dan aku juga ingin tahu sih bagaimana untuk GPU nya walaupun 8 core ini kan masih kurang baik Kedepannya bagaimana untuk melawan Macbook yang menggunakan Intel Tapi dengan dedicated GPU dengan AMD ya Untuk yang seri Apple yang lainnya untuk Macbook Pro yang 16 inch 15 inch Itu ada dedicated graphics dan mungkin bisa kita expect di akhir tahun 2021 Dengan 14 inch dan 16 inch Macbook Pro Yang pertama adalah masalah Final Cut Pro jelas Ini gak main-main Kalau misalnya aku editing 4K ya Ini sangat bagus lah Walaupun memang tidak sangat signifikan kelihatannya bagus Tapi kurang apa ya Dalam hal timeline misalnya kalian drag and drop langsung masuk ke Final Cut Pro nya Lalu kalian cek memang kadang itu real time Memang langsung Cuman ya in some cases kadang juga ada sedikit butuh waktu Walaupun fan nya itu gak bunyi guys Serius aku juga gak akan denger ya Untuk Apple M1 ini aku bingung bagaimana caranya Apple bisa bikin seperti ini Kalau misalnya Intel ku itu Kalau misalnya kalian follow Instagram ku ya Aku sebelumnya ngecek itu wah fan nya gila-gilaan sih Untuk Apple yang Intel Padahal sudah 2018 dan juga Quad Core Aku editing 4K Bah dari awal itu fan nya sudah muternya sampai kayak jet aja suaranya Biasanya Kan aku selalu colokan ini ke eksternal display Dengan 1440p juga Memang sih sebenarnya Harusnya untuk Intel itu bisa 2 display eksternal Tapi kalau kali ini hanya 1 display Untuk eksternalnya dengan Apple M1 Lalu yang kedua memang kalian bisa sidecar sih Kalau misalnya kalian punya iPad Itu bisa menjadikan sidecar Jadi ya bisa dibilang 2 eksternal Kalau kalian hitung untuk sidecar itu di iPad Adalah eksternal display juga Dan yang aku kaget adalah ketika biasanya ya Aku editing Final Cut Pro dengan 2018 13 inch ku ini Biasanya waktu aku eksternal display aku nyalakan Ini agak drop frame rate nya Jadi agak sering nge-lag lah Kalau bahasa kita bilang Tapi kalau kali ini Aku Final Cut Pro editing display ku Dan keadaan Macbook Pro ku juga nyala Jadi 2 display yang nyala bersamaan Aku misalnya Intel Youtube dan lain-lain lah Aku lakukan untuk display yang ada di Macbook Pro ku Dan jalan editing video di eksternal display Tidak masalah dan frame rate nya gak drop sama sekali Ini ya bagus lah Sangat baik untuk Apple M1 chip Untuk masalah yang diberikan semuanya Dengan optimisasi yang diberikan juga Di software-software Apple sendiri Next kalau misalnya masalah Microsoft bagaimana Aku sendiri menggunakan Microsoft Office ya pasti Untuk Flow ku Misalnya Word, Excel, PowerPoint Sangat baik juga karena mereka sudah native ya Untuk OneNote juga dan Microsoft Outlook Yang belum adalah masalah Microsoft Teams Jadi kadang aku juga pakai Microsoft Teams Dan ini nyalanya pakai Rosetta Karena tidak native Belum native tepatnya Dan pertama agak nge-lag Entah kenapa ya Padahal Microsoft Teams ya berat Tapi gak berat-berat banget Tapi untuk awalnya Waktu aku download, aku start, aku sign in Semuanya Agak lama sih menurutku loadingnya Dan lama-kelamaan Saat aku sudah pernah buka Nah mulailah cepat Lalu ketika aku shutdown Aku nyalain lagi Aku buat Microsoft Teams cepat Lalu untuk masalah editing foto Dengan Adobe Photoshop Dan mungkin program-program lain Yang masih belum native di M1 Ini sudah baik juga Tapi lebih baik menurutku Tunggu sih Kalau misalnya bener-bener kalian Workflow-nya sangat banyak Di Adobe Photoshop di Mac kalian Lebih baik tunggu aja yang Pro Jadi maksudnya Pro adalah Ini ya MacBook Pro Tapi yang lebih Pro lagi Pro level dalam hal 14-16 inch yang baru Jadi ya untuk MacBook Pro M1 ini sih Sangat bagus di masalah baterai Jelas Aku bisa editing video ya Final Cut Pro disini Aku colokan dengan external display juga Itu aku tidak colokan ke Colokan listrik Biasanya aku selalu langsung colokan listrik ya Jadi ketika aku tancapkan untuk HDMI Lalu dengan Ke colokan listrik Semuanya aku jalan Biasanya seperti itu Kali ini enggak Aku coba tes sih sebenarnya Jadi tanpa power brick Jadi aku tidak ngecas dalam hal 100% Aku bisa editing sekitar 4 jam 4 jam, 5 jam Dan Final Cut Pro itu Ini enggak habis baterainya ya Jadi masih sekitar 50%an Ini sangat bagus lah Sangat baik diberikan di Apple M1 Banyak juga sih Yang tanya untuk masalah colokannya Ini kan Thunderbolt Yang biasa kalau Intel kita bilang adalah Thunderbolt 3 Jadi gini guys Mungkin aku jelaskan sedikit Thunderbolt 3 ini seperti ada copyrightnya lah Dari Intel Jadi kalau misalkan bagi Intel Yang paling cepat mereka akan mengatakan Itu adalah Thunderbolt 3 Tapi itu sama saja dengan USB 4 yang dikatakan oleh Apple Jadi sebenarnya sama Dan ini bisa dibilang kalau misalnya kita ngomong adalah HDR10, HDR10+, lalu dengan HDR Dolby Vision Nah kalau Dolby Vision kan itu di copyright Tapi sepertinya itu kalau enggak salah ya Kalau enggak aku enggak salah Itu sama dengan HDR10+, atau X Kalau enggak salah Jadi seperti itulah Antara colokannya ini Jadi intinya masalah cepatnya Sama cepatnya yang diberikan Di Apple M1 chip Dan untuk masalah SSD yang aku gunakan Memang 512GB menurutku oke sih Karena aku juga ada OneDrive Lalu aku juga menggunakan external SSD Jadi untuk masalah editing video Kadang aku biasanya editing disini dulu Untuk yang 512GB ya Lalu setelah itu kalau aku selesai Aku copy semua proyekku ke SSD External Storage Tapi sebenarnya enggak masalah Aku juga coba misalnya ketika aku editing Filenya semua file video di Final Cut Pro di SSD External Ini juga jalan sangat baik Next masalah keyboard Keyboard sebenarnya aku enggak masalah Dengan butterfly yang ada di Macbook Pro Ya walaupun Macbook Air juga ya Di tahun-tahun yang sebelumnya Dari 2016 setelahnya itu kan Ganti dari Magic Keyboard Atau bisa dibilang itu adalah Sizar Mechanism ke butterfly Walaupun sudah generasi 1, generasi 2, generasi 3 Masih banyak yang tidak suka dengan butterfly keyboard Sebenarnya aku enggak masalah Tapi setelah aku mencoba dengan magic keyboard yang baru ini Di 2020 sih sebenarnya yang enggak harus M1 Yang Intel pun 2020 Aku jadi tahu kenapa orang mungkin tidak suka dengan butterfly keyboard Next untuk masalah ke depan Sepertinya kalau kalian benar-benar mau yang pro Level pro yang benar-benar apa ya Kalian biasanya menggunakan 15 atau 16 inch Macbook Pro Dan juga dengan sebelumnya mungkin 13 inch yang paling tinggi Lalu butuh yang power yang paling besar lah Dan harapannya juga ada dedicated graphic ya Untuk di Macbook Pro yang selanjutnya 14 atau 16 inch Nanti kita akan lihat saja Dan menurutku Ini baik Serius Ini bagus Kalau misalkan dari kayak aku 2018 Walaupun dengan quad core Pindah ke sini dengan 13 inch Ini sangat baik Kalau untuk editing foto Editing video Lalu untuk Microsoft Office Peribiasa Enggak masalah Jadi ya Kalau misalkan mau benar-benar pro Lebih baik Tunggu aja untuk chipset selanjutnya Dengan mungkin M1X atau M2 Dengan 14 dan 16 inch Macbook Pro Ataupun Macbook R yang baru Dari rumor terakhir Tapi kalau misalnya memang butuh sekarang nih Sekarang Ya Kalau misalnya kalian butuh Mau ringan Ya Macbook R Tapi sebenarnya Kalau misalnya Masalah worth it Sekalian aja sih Kalau aku Macbook Pro Karena ya itu Kalau misalnya kalian sering di rumah Lalu dengan workflow yang mungkin Waktu yang panjang Kayak aku editing video 4 sampai 6 jam Dengan performance nya Kalian bisa expect Yang bisa lebih stabil Adalah dengan Macbook Pro Jadi Maksimal yang terbaik M1 chip yang bisa diberikan Di Macbook Pro Dibandingkan dengan Macbook R Ya jadi Seperti itulah Bagi kalian yang mau tanya-tanya Langsung saja komen di bawah Aku mau coba Bantu share ke kalian Dan untuk pengetahuan-pengetahuan Dan info mungkin ya Ini dan info terakhir Aku juga akan share ke kalian Dan di komen Dan juga di Instagram ku Oke Semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk share Like, subscribe Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa